Intro Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua menyerahkan 27 tersangka beserta barang bukti kasus demo yang berujung anarkis di kota Jayapura 29 Agustus 2019 lalu ke Kejaksaan Tinggi Papua Rabu 16 Oktober 2019 setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum atau P21 Kejaksaan Tinggi Papua Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal mengatakan dengan penyerahan tahap 2 tersebut maka ke-27 tersangka segera menjalani proses persidangan atas kasus yang menjeratnya Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum menyerahkan tahap 2 terhadap 27 tersangka yang melakukan kekerasan pada tanggal 29 Agustus di kota Jayapura sudah tahap 2 tadi tersangka dan barang bukti sudah diserahkan kepada penutup guna kelihatan di Papua kemudian nantinya tentu akan dilanjutkan dengan proses umainya proses umainya untuk proses umainya untuk menunggu tentunya dari pihak kejaksaan dan pihak pilihan untuk jadwalnya jadi kami nanti akan monitor perkembangan daripada proses umainya terhadap 27 tersangka ini terhadap 27 tersangka sebelumnya ditahan di rumah tahanan Mapolda Papua untuk dilakukan proses hukum oleh penyidik di Treskrimum Polda Papua pasca aksi demo yang berujung anarkis 29 Agustus 2019 lalu dalam aksi demo anarkis itu para tersangka melakukan pengrusakan dan pembakaran fasilitas pemerintah fasilitas umum dan fasilitas pribadi lainnya dan melakukan tindak pidana pencurian dan kekerasan serta perbuatan berlanjut atau melakukan kejahatan lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP pasal 170 pasal 365 KUHP dan pasal 64 KUHP dan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dari Jayapura, Pitbalubun, Video Papua 20 Tahun perempuran